Siap atau tidak mengorbankan Allah, siap mengorbankan Allah, siap mengorbankan Allah, 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 yang ada mereka ceramahkan dari fadilah-fadilah mereka yang mengaku jujur Nabi adalah hadis-hadis walsu atau hadis sohya yang makanya dirumpas oleh mereka Dari ahli baik untuk diberikan kepada mereka sendiri Yahi zaman no, gak percaya katanya habaib di Indonesia itu gak ada Habaib di Indonesia katanya palsu, katanya belum terbukti secara ilmiah Saya gak mau bawa dahil kepanjangan sampai malam lagi Saya berani berdua dengan siapapun untuk tidak hari tiga malam untuk mempertahankan tesnya sendiri Kalau dia bilang tiga hari tiga malam, kalau saya satu bulan gak habis kita bakal bahas Oke, beberapa waktu lalu saya menyimak statement daripada si Bahar Ya ini, ya ini bahwa dia bersedia untuk tes DNA Jadi kita jangan melupakan begitu saja Janji seorang cucu Nabi tentu bisa dibuktikan dan bisa dipegang Tes DNA, anda udah bilang kalau mau tes DNA, dua Syarat, satu, bisakah inti orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah Anvil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang Atau darah Sina Ubaidillah yang gak dikatakan putus Darahnya atau rambutnya kek atau apa Kalau buku hijau gak mempan sama kami Ya, ini Buku hutang Hutang darah Ya Tuh Kan ini gak Kau tunjukkan hasil tes DNA Dari rumah sakit mana Cipto Mangun Kusumo Seperti yang kau bilang kemarin Kalau saya ada dua Satu rumah sakit yang ada di Rusia Dua rumah sakit yang ada di Kuala Lumpur Namanya Hospital Takwa Kalau tidak silap saya Ya, sama-sama kita ke laboratorium Rumah sakit Anda udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo Biayanya Anda yang bayar Coba tunjukkan Hasil tes DNA kamu Ya Dari apa kemarin kata dia Rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Tunjukkan Karena di dalam tubuh kami Mengalir dalam Rasulullah Karena di dalam tubuh kami Mengalir dalam Rasulullah Di dalam tubuh kami Mengalir Darah-darah perjuangan Darah-darah keberanian Jadi saya sangat berharap Si Bahar Tes DNA Dengan sampel Keturunan-keturunan Yang sudah pernah tes DNA Kira-kira kodenya sama enggak Kalau saya ada dua lembar Hasil tes DNA Kalau si Bahar berani tunjukkan Hasil tes DNA Saya akan pamerkan Tes DNA saya Walaupun berbahaya Orang-orang yang mengatakan Habaib di Indonesia Diragukan Anda yang bakal berdiri menawan Mempake dalil Ayo Membah sul-masail Ayo Mempake kitab Ayo Kedua Tunjukkan manuskrip Tunjukkan manuskrip Bahwa kamu Pantas Benar Sebagai Garis keturunannya Nabi Muhammad S.A.W Nah Tunjukkan Tunjukkan bahwa kamu Keturunan Nabi Manuskrip Bukan buku hijau Buku coklat Yang sudah usang Ya Buku coklat Jangan tiap hari Krea-krea Kewar-kewar Cunabi 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 Nabi Nabi yang mana Ahmad Musadek Mirza Gulam Ahmad Yang dapat Wahyu dari Bogor Jangan kau tunjukkan Buku hijau Manuskrip Data Woi Data Data Yang ada Nama Bapak kau Yang ada Nama kau Yang tidak Terputus-putus Jangan nanti 29 Nanti 28 38 37 34 Jangan seperti itu Loh Habib kok ngaku Cucu ke 28 Ana waktu itu Baru bangun tidur Yang bener Ana 38 Bukan 28 Ana yang ke 38 Orang cuma salah Ucap 28 Gara-gara bangun tidur Doang dipermasalahin Goblok Ada nyali Ada biji Ada biji Ada biji Kalian memiliki Darah-darah Keberanian Maka jadikan Darah-darah Keberanian Yang menghadir Di dalam Tukung kalian Untuk berjuang Di selanjutnya Membela Aga mahu Sampai Dengan Gara Penghabisan Rasulullah Tapi kalau dia Mengaku Cucu Baginda Nabi Kemudian Datang Untuk Memecah Belah Umat Islam Maka kita Akan Uji Sampai Mana Kebenaran Bahwa dia Cucu Nabi Baik Secara Ilmu Nasab Secara Silsilah Dari Kitab-kitab Abad kelima Abad ke enam Abad ke tujuh Abad ke delapan Abad ke sembilan Hijriah Kita Jadikan Pedoman Untuk Mengukur Keabsahan Daripada Nasab Seseorang Yang mengaku Sebagai Baginda Nabi Kalau Secara Silsilah Dari Kitab-kitab Yang terpercaya Dia Terkonfirmasi Sebagai Cucu Baginda Nabi Baru Kita Percaya Dia Sebagai Cucu Baginda Nabi Apalagi Kalau Berani Tes DNA Seperti Keturunan Daripada Syekh Abdil Qadir Al-Jilani Mau Percaya Sama Imad Yang Ngomong Kalau Habib Ga Adab Atau Percaya Sama Kajian Sama Sari Mau Percaya Sama Imad Atau Mau Percaya Sama Kajian Sambendong Bukti Bukti Sejarah Tidak Terbantahkan Karena Pesantren Pesantren Yang ada Di Indonesia Ini Tidak ada Lain Adalah Buah Perjuangan Para Wali Songo Yang Dilanjutkan Oleh Para Duryah Wali Songo Oleh Para Santri Santri Wali Songo Banyak Pesantren Masing-masing Pesantren Mempunyai Silsilah Nasab Bahkan Ada Yang Sudah Dites DNA Alek Saya Tes DNA Nyambung Bener Dan Itu Autentik Sekali Mau Percaya Sama Imad Atau Mau Percaya Sama Kihai Hassan Bukti Almarhum Kihai Hassan Sepuh Merupakan Seorang Waliullah Senat Atau Silsilah Kihai Haji Muhammad Hassan Bin Shamsuddin Bin Hayiduddin Mempunyai Garis Keturunan Dari Cek Aktul Qadir Cailani Hal ini Dibuktikan Baik Melalui Data Dari Berbagai Sumber Nakobah Ansab Auliyah Tisa Naat Maupun Melalui Tes DNA Dari Perusahaan Family Tes DNA Yang Bermarkas Di Texas Amerika Serikat Menyampaikan Beberapa Manakib Cerita Kisah Almarhum Alah Kim Muhammad Hassan Bin Shamsuddin Mikodidin Kepada Masyarakat Dengan harapannya Mudah-mudahan Dengan Sekuluh Cerita Yang kami Sampaikan Tadi Bisa Ditiru Mau Percaya Sama Imad Atau Mau Percaya Sama Kihai Hassan Genggong Kihai Hassan Genggong Bin Kih Shamsuddin Bin Kih Koytuddin Bin Abdullah Dikrosyik Di Madura Ternyata Betul Abdullah Bin Alawi Bin Abdullah Bin Alawi Bin Sayyid Abdurrahim Puji Ajitoket Datanya Ada Di Madura Sedangkan Puji Ajitoket Ke atas Datanya Ada Di Kami Di Nakabah Wali Sangu Namanya Nakabah Sab Awli Atis Ada Lembaga Pencetat Keturunan Wali Sangu Hadapun Nasad Silsilahnya Adalah Sayyid Abdurrahim Bin Sayyid Abdullah Bin Sayyid Sulaiman Bin Sayyid Fadrullah Bin Sayyid Zeril Abidin Alias Sunan Dalam Bin Maulana Sunan Giri Itu data Yang ada Di Kami Sunan Giri Datanya Ada Di Kami Dapat Diserat Pandangan Tepas Darah Dalam Jogja Datanya Di Jogja Karta Sana Rintanya Adalah Sunan Giri Putra Maulana Yaakob Alias Pangeran Walil Lanang Bin Sheikh Maulana Sejarah Boleh Membias Tapi Genetika Adalah Silsilah Yang Diletakkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Gen-gen Kita Hasilnya Adalah Ini Yang Diuji Ini Ada YDNA Ada YDNA YDNA Ini Garis Laki-laki Terus Non Alek Bin Kihasan Sayfur Islam Bin Kihasan Sayfur Rijal Bin Kihasan Genggung Bin Kihasan Bin Koytuddin Bin Abdullah Bin Alawi Terus Ke atas Laki-laki Itu Namanya YDNA Laboratorium Pengujian Ada Di Family 3DNA Di Houston Texas Amerika Dengan Sampel Yang Dibawa Adalah Air Liur Cuma Air Liur Jadi Kita Kirim Kesana Ke Laboratorium Family 3DNA Dan Didapat Hasilnya Adalah Bahwa Ternyata Di Kode SNP Kode Genetik Daripada Non Alek Sebagai Cucuk Laki-laki Daripada Kihasan Genggong Cucuk Laki-laki Daripada Sunan Gini Cucuk Laki-laki Daripada Syek Abdul Qadir Al-Jalani Ditemukan Kode Mutasi Daripada Imam Hasan Berarti Ini Betul-betul Genggong Terkonfirmasi Sebagai Ahdolbet Yang Mana Kodanya Adalah BY1939 Plus Itu Adalah Mutasi Dari Imam Hasan Yang Kode Aslinya FGC 8702 Kemudian Syek Maulana Isang Ini Kemana Nasarnya Ternyata Di Malaka Ditulis Syek Maulana Ishaq Bin Junid Bin Abdul Qadir Bin Suib Terus Kepada Syek Abdul Qadir Arjilani Al-Hasani Ini Datanya Ada Di mana Datanya Ada Di Nakobah Asraf Di Basrah Irak Dan Datanya Ada Di Nakobah Maroko Jadi Saling Ada Keterkaitan Genggong Diakui Oleh Madura Madura Diakui Oleh Naat Lembaga Naat Naat Diakui Oleh Jogja Jogja Diakui Oleh Malaka Malaka Diakui Oleh Irak Sebagai Ahlul Balat Atau Tempat Kelahiran Daripada Syek Abdul Qadir Jalani Terhadap Data-data Ini Kita Lakukan Uji Kemendaran Kalau Demi Lurah Demi Kepala Desa Relah Mengorbankan Nyawa Kenapa Buat Anak Cucuk Nabi Kalian Enggak Relah Mengorbankan Nyawa Gue khawatirkan Nanti Sama Imam Ubaidillah Aja Kau Kekak Cocok Nanti DNA Apalagi Nabi Jangankan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Sayyidina Eh Kepada Imam Ubaidillah Aja Kekak Cocok Nanti Keturunan Apa punya hadisnya Dara Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Kullu Sababin Wa Nasabin Aw Fi Riwayah Sihrin Mun Katiun Yauman Kiyamah In La Sababin Wa Nasabin Aw Fi Riwayah Sihrin Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Segala Sesuatu Sebab Apapun Hubungan Apapun Kekerahatan Apapun Nasab Manapun Garis Keturunan Siapapun Saya bahas Nasab Nasab Sebab Jangan sampai Salah paham Oke lah Disitu bahasanya Nasab Ap Ahlul Ben Nasab Apa Ahlul Ben Kalau Ahlul Ben Oke lah Kita ambil Yang paling Yang paling Sohenya Ahlul Ben Itu adalah Ahlul Kisah Imam Ali Imam Asan Imam Husin Sayyidah Fatimah Rasulullah Yang disingkuti Orang Di Jibrin Ahlul Bait Mustafa Keluarga Anak Cucu Nabi Muhammad Mereka adalah Orang-orang Yang suci Dalilnya Apa Gawal Allah Berfirman Nama Al-Quran Ini yang Jadi bahaya Karena Kewajiban Mencintai Ahlul Bait Kewajiban Mengikuti Ahlul Bait Itu Semua Kitab-kitab Agama Islam Ada Ahlul Bait Nabi Yang Allah Sucikan Ini Al-Quran Allah Innamay Yuridullah Liudhiba Al-Quran Ahlul Bait Wahyu Tahhirakum Tadhhirakum Allah Mencintai Ahlul Bait Nabi Suci Turun Firman Allah Innamay Yuridullah Liudhiba Al-Quran Ahlul Bait Yutahhirakum Tadhhirak Allah Ingin Mencintai Dari Kalian Kotoran Wahyu Para Ahlul Bait Nabi Panggil Sayyidatuna Fatima Sayyidina Ali Walhasan Husin Sini Sini Hamparkan Sorbannya Dibuka Kemudian Ditaruh Di punggungnya Mereka Semuanya Masuk Sini Didoain Allah Maha Ahli Bait Mereka Ahlul Bait Maka Sucikanlah Mereka Terus Musalam Mereka Mau masuk Mau ikut Juga Ya Rasulullah Nanti Al-Qair Kamu Baik Baik Saja Tapi Ini Khusus Ahlul Bait Yang Lebih Khusus Kalau Ahlul Bait Kita Ambil Yang Yang Paling Ada Yang Disebut Ahlul Bait Ada Yang Sebut Itrah Ada Yang Sebut Duryah Nah Ahlul Bait Jelas Orang Yang Pertama Kali Dididik Langsung Oleh Rasulullah Di rumah Tangganya Rasulullah Keluarga Beliau Cucu Beliau Yaitu Lima Orang Tapi Disitu Lafad Hadis Apa Ahlul Bait Apa Nasab Ini Sudah Bodoh Koblo Tolong Sobitar Nasab Itu Yang Bimana Banyak Pekerjanya Tapi Kebanyakan Namanya Nasab Itu Garis Keturunan Orang Orang Tadi Ini Orang Orang Yang Memanfaatkan Belar Habis Tadi Ini Mengeksploitasi Ayat Al-Quran Hadis Hadis Tentang Kewajipan Mencintai Dan Mencintai Al-Quran Dieksploitasi Kepada Dirinya Mau Percaya Sama Imad Yang Ngomong Kalau Habib Tidak Ada Atau Percaya Sama Kejajian Masari Tidak Tidak Tunjukkan Hasil Tes DNA Kamu Tidak 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 Banyak Yang Diakui Di Seluruh Dunia Tidak Tes DNA Mencintai Sama Imad Atau Mempercaya Sama Kejajian Menggong Menyampaikan Beberapa Manakib Cerita Kisah Almarhum Alah Kim Muhammad Hassan Bin Shamsuddin Mikaudidin Kepada Masyarakat Dengan harapannya Mudah-mudahan Dengan Memperkuat Bahwa Beliau Ini Turunan Daripada Syah Abdul Qadir Al Jelani Dan Orang Persia Syed Syed Persia Yang Sekarang Tes DNA Semua Disana Itu Ditemukan Kode FGC 2547 Berarti Non Alec Ini Juga Ditemukan FGC 2547 Ketika Kodenya Sama Dengan Syed Persia Yang Al Jelani Maka Waduh Kata Orang Maka Family Beliau Itu Al Jelani Ayo Yang Ngaku Cucu Nabi Tunjukkan Bukti Tes DNA Tunjukkan Kau Bahar Manuskrip Data Data Bukan Nangis Di Makom Data Data Bukan Naruh Kaki Umi Di Atas Pala Data Data Bukan Asal Congor Tes DNA Tes DNA Anu Dia bilang Kalau Mau Tes DNA Aduh Syaratnya Bisakah Inti Orang Menggali Kuburnya Rasulullah Ambil Darah Beliau Nanti Cocokkan Sama Ka'bah Ataukah Makbarah Nabi Ka'bah Atau Kuburnya Nabi Yang Lebih Mulia Apa Jawab Ulama Itu Kalau Kita Lihat Dari Kuburnya Maka Ka'bah Lebih Mulia Tetapi Kalau Dilihat Dari Sesuatu Yang Bersemayam Malam Kubur Itu Lebih Mulia Ribuan Jutaan Kali Daripada Ka'bah Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Wadayhi Wasallam Artinya Pengatuan Nyambung Antum Ngaku Dari Wali Songo Diakui Nakoba Asap Wali Songo Terus Karena Leluhur Antum Itu Dari Sunan Giri Dimana Sunan Giri Menurut Naat Adalah Dari Ketunan Syabdokode Jailani Ternyata Dikonfirmasi Ke Negara Maroko Bagdad Juga Juga Mengatakan Benar Benar Memang Kau Nafikan Nasab Orang lain Seolah-olah Cuman Kau Yang Asli Buktikan Karena Orang Yang Suka Sekali Menafikan Keturunan Daripada Rasulullah Sallallahu Atau Orang-orang Yang Mengingkari Nasab Daripada Keturunan Rasulullah Sallallahu Atau Pertama Orang Munafik Kedua Anak Zina Ketiga Anak Yang Orang Tuhanya Bersutubu Pada Saat Sedang Haid Perang Narasi Antara Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Atau Kiai Imad Dengan Bani Alawi Kian Memanas Baru-baru Ini Kiai Imad Mengeluarkan Tantangan Bagi Siapa Saja Yang Meragukan Kajian Ilmiahnya Untuk Debat Terbuka Selama Tiga Hari Tiga Malam Saya Berani Berdebat Dengan Siapapun Tiga Hari Tiga Malam Untuk Mempertahankan Tesis Ini Ujar Kiai Imad Dalam Sebuah Cerama Seperti Diketahui Sebelumnya Kiai Imaduddin Usman Meminta Sejumlah Pihak Melakukan Tes DNA Untuk Membuktikan Mereka Adalah Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kiai Imad Memaparkan Tentang Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Tersebar Di Seluruh Dunia Termasuk Indonesia Meskipun Demikian Menurutnya Belum Terbukti Secara Ilmiah Ada Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di Indonesia Oleh karena Itu Dia menantang Orang-orang Yang Mengaku Untuk Melakukan Tes DNA Rupanya Pernyataan Kiai Imad Membuat Panas Kuping Bani Alawi Salah Satu Yang Ketol Menjawab Pernyataan Kiai Imad Adalah Bahar Smith Menangkapi Cerama Tersebut Bahar Smith Buka Suara Melalui Video Yang Tayang Di Kanal Youtube Muhyibin Sumait Bahwa Dirinya Merupakan Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kini Bahar Smith Pun Siap Melakukan Tes DNA Dengan Dua Sarat Gak Apa-apa Kalau Mau Tes DNA Tapi Ada Saratnya Kan Kalau Tes DNA Itu Harus Diambil Sambel Kita Air Liur Atau Darah Atau Rambut Boleh Kita Tes DNA Anak Yang Mau Tes Duluan DNA Tapi Dengan Beberapa Sarat Sarat Pertama Bahar Smith Mengatakan Apakah Mereka Yang Menantang Tes DNA Bisa Menggali Kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Mengambil Darahnya Terus Sarat Yang Selanjutnya Sebelum Tes DNA Kita Orang Para Baik Tes Dulu DNA Mereka Sebagaimana Sabda Rasul Kenapa Karena Kita Orang Pengen Tahu Imbunya Dan Baru-baru Ini Bahar Smith Justru Memprovokasi Umat Dengan Membenturkan Kiai Imat Dengan Kiai Sepu NU Salah Satunya Adalah Kiai Hassan Genggong Propolingo Pernyataan Bar Smith Itu Disampaikan Disela-sela Ceramahnya Di Pamekasan Madura Namun Pernyataan Bar Smith Tersebut Justru Menguatkan Pendapat Kiai Imadudin Sebab Kiai Hassan Genggong Adalah Duriah Nabi Yang Terbukti Secara Ilmiah Melalui Tes DNA Yang Dilakukan Oleh Cicitnya Yaitu Kiai Haji Hassan Ahsan Malik Seperti Diketahui Sosok Almarhum Al-Arib Bilah Kiai Haji Muhammad Hassan Genggong Atau Dikenal Dengan Sebutan Kiai Sebuh Genggong Dalam Silsila Garis Keturunan Merupakan Duriat Nabi Muhammad Sallallahu Al-Jilani Hal Tersebut Berdasarkan Hasil Tes DNA Dari Perusahaan Family 3DNA Di Texas Amerika Melalui Air Liur Milik Kiai Haji Hassan Ahsan Malik Yang Merupakan Cicit Dari Kiai Sepuh Dari Keturunan Garis Laki Laki Atau Disebut YDNA Kiai Haji Hassan Ahsan Malik Mendapat Amanah Dari Ayahnya Yakni Almarhum Al-Arib Bilah Kiai Haji Sehul Islam Untuk Belajar Tentang Nasab Dan Mencari Nasab Nasab Dari Keluarga Genggong Catatan Data Yang Ada Di Genggong Nyambung Kemadura Dan Kami Konfirmasi Kemadura Dan Itu Memang Benar Kiai Koyduddin Bin Abdullah Bin Alawi Bin Seh Pucuk Aji Abdurrohim Ini Berdomisili Di Madura Kecuali Kiai Koyduddin Hijrah Ke Jawa Timur Ke Probolinggo Jelasnya Di Selasalah Acara Haul Pada Selasa 2 Mei 2023 Ketua Nakobah Ansab Auliyah Tis'ah Atau Naat Kiai Haji Raden Ilzamuddin Saleh Membenarkan Bahwa Kiai Haji Mohamad Hassan Genggong Adalah Keturunan Nabi Mohamad Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Berdasarkan Nasab Atau Silsilah Keturunan Serta Hasil Tes DNA Family 3 DNA Di Texas Amerika Karena Kita Ada Data Tentang Silsilahnya Genggong Yang Nyambung Dengan Kiai Haji Haji Toket Dengan Rinciannya Adalah Kiai Hasan Genggong Bin Samsuddin Bin Kiai Koeduddin Bin Abdullah Ini Datanya Ada Di Genggong Dan Di Crosscheck Di Madura Ini Ternyata Betul Ungkapnya Yakni Lanjut Kiai Ilzamuddin Abdullah Bin Alawi Bin Sayyid Abdurrahim Atau Bucuk Ajit Toket Dimana Datanya Ada Di Madura Sedangkan Bucuk Ajit Toket Ke Atas Ini Berada Padanya Yakni Nakobah Wali Songo Nakobah Ansab Auliyat Is'ah Atau Na'at Adalah Pencatat Keturunan Wali Songo Adapun Silsilahnya Adalah Sayyid Abdurrahim Bin Sayyid Abdullah Bin Sayyid Suleman Bin Sayyid Fadullah Bin Sayyid Senal Abidin Bin Maulana Ainuliyakin Atau Sunan Giri Itu Data Yang Ada Di Kami Jelasnya Ia Menambahkan Bahwa Data Sunan Giri Ke Atas Datanya Ada Di Dalam Jogja Datanya Ada Di Jogjakarta Dengan Rincian Sunan Giri Adalah Putra Maulana Yaakob Atau Pangeran Wali Lanang Bin Seh Maulana Ishak Ada Di Malaka Nah Kemudian Seh Maulana Ishak Ini Ditulis Di Malaka Seh Maulana Ishak Bin Juned Bin Abdul Qadir Terus Kepada Seh Abdul Qadir Al Jilani Ini Datanya Ada Di Nakobah Asrob Di Basro Irak Dan Di Nakobah Maroko Jadi Saling Tertaitan Tujatnya Jadi Ada Keterkaitan Genggong Diakui Oleh Madura Madura Diakui Oleh Naat Diakui Oleh Jogja Jogja Diakui Oleh Malaka Dan Malaka Diakui Oleh Irak Sebagai Ahlul Balad Atau Sebagai Tempat Kelahiran Sheikh Abdul Qadir Al Jilani Terhadap Data-data Tersebut Sudah kami Uji Kebenarannya Karena Data ini Teori Putuh Uji Kebenaran Melalui Uji Genetika Karena Silsilah Boleh Saja Distorsi Sejarah Boleh Saja Membias Tapi Genetika Adalah Silsilah Yang Diberikan Allah Kepada Gen-Gen Kita Tandasnya Yang menjelaskan Pada tes DNA Tersebut Ada YDNA Dan MTDNA Dimana YDNA Adalah Keturunan Garis Laki-Laki Yang dilakukan Pada Kiai Haji Hasan Ahsan Malek Atau Kerap Disapa Gus Alek Sedangkan MTDNA Adalah Garis Keturunan Dari Perempuan Atau Dari Gen Ibu Jadi Yang kami Uji Ini Adalah Genetikanya Non Alek Sampai Ke Nabi Adam Melalui Lab Family 3DNA Di Texas Amerika Dengan Sample Air Leur Dan Hasilnya Ternyata Di Kode Genetik Non Alek Ditemukan Mutasi Dari Imam Hasan Berarti Genggong Ini Benar-benar Terkonfirmasi Sebagai Ahlul Baid Dengan Kode PY1939 Plus Plus Itu Adalah Mutasi Dari Imam Hasan Yang Kode Aslinya Adalah FYP 8702 Jelasnya Hal Tersebut Terjadi Karena Wali Songo Telah Bermutasi Dan Sudah Terjadi Perubahan Fisik Dan Pola Hidup Yang Ada Di Arab Seandainya Non Alek Ada Di Arab Mungkin Kodenya Akan Sama Karena Dari Fisik Juga Berubah Dan Dari Pola Makan Juga Berbeda Dengan Arab Sehingga Kode Genetik Juga Bermutasi Sehingga Ditemukan Kode Genetik BY 1939 Plus Plus Yang Merupakan Mutasi Dari Imam Hasan Sehingga Kiai Hasan Genggong Itu Positif Sebagai Sayyid Al-Hasan Sebagai Durya Dari Ahlul Bayit Yang Berdasarkan Data Manuskrip Dan DNA Paparnya Juga Juga Ditemukan Pada Non-Alek Kode L77 Ras Persia Dimana Semakin Memperkuat Sebagai Keturunan Dari Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Dan Juga Di Non-Alek Tersebut Juga Ditemukan Kode Keturunan Nabi Ibrahim Yakni L147 Titik 1 Ini Menunjukkan Bahwa Ia Merupakan Keturunan Dari Nabi Ibrahim Alayhi Salam Karena Berdasarkan Data Manuskrip Sudah Terkonfirmasi Positif Juga Berdasarkan DNA Juga Terkonfirmasi Positif Jadi Keakuratannya Bahwa Kiai Hasan Genggong 99,99% Adalah Duryah Ahlul Bait Pungkasnya Siap Atau Tidak Mengorbankan Yang Ini Apa Siap Korbankan Yang Siap Korbankan Yang Allah Yang Mereka Ceramahkan Dari Fadilah Fadilah Mereka Yang Mengaku Jujur Nabi Adalah Hadis Hadis Falsu Atau Hadis Soher Yang Makanya Dirampas Oleh Mereka Dari Ahli Baik Untuk Diberikan Kepada Mereka Sendiri Ya Zaman No Gak Percaya Katanya Habah Di Indonesia Itu Gak Ada Habah Di Indonesia Katanya Palsu Katanya Belum Terbukti Secara Ilmiah Saya Berhenti Berhenti Dengan Siapapun Untuk Ia Hari Tiga Malam Untuk Mempertahankan Tes Dini Kalau Dia Dini Tiga Hari Tiga Malam Kalau Saya Satu Bulan Tidak Bersi Oke Beberapa Waktu Lalu Saya Menyimak Statement Daripada Si Bahar Yang Bahwa Dia Bersedia Untuk Tes DNA Jadi Kita Jangan Melupakan Begitu Saja Janji Seorang Cucu Nabi Tentu Bisa Dibuktikan Dan Bisa Dipegang Tes DNA Ada Bilang Kalau Mau Tes DNA Dua Syarat Satu Bisakah Inti Orang Yang Ngajak Tes DNA Menggali Kuburnya Rasulullah Adil Darah Beliau Nanti Cocokkan Sama Kita Orang Atau Darah Sina Ubaidillah Yang Dikatakan Putus Darah Atau Rambut Atau Apa Kalau Buku Ijo Enggak Mempan Nama Kami Ya Nih Buku Hutang Hutang Darah Ya Tuh Kan Enggak Kau Tunjukkan Hasil Tes DNA Dari Rumah Sakit Mana Cipto Mangun Kusumo Seperti Yang Kau Bilang Kemarin Kalau Saya Ada Dua Satu Rumah Sakit Yang Ada Di Rusia Dua Rumah Sakit Yang Ada Di Kuala Lumpur Namanya Hospital Takwa Kalau Tidak Silap Saya Ya Sama Sama Kita Ke Laboratorium Rumah Sakit Anda Cek Rumah Sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo Biayanya Yang Bayar Coba Tunjukkan Hasil Tes DNA Kamu Ya Dari Apa Kemarin Kata Dia Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Tunjukkan Di Dalam Tubuh Kami Mengalir Dalam Rasulullah Karena Di Dalam Tubuh Kami Mengalir Dalam Rasulullah Di Dalam Tubuh Kami Mengalir Darah Darah Perjuangan Darah Saya Sangat Berharap Si Bahar Tes DNA Dengan Sample Keturunan Keturunan Yang Sudah Pernah Tes DNA Kira-kira Kodenya Sama Enggak Kalau Saya Ada Dua Lembar Hasil Tes DNA Kalau Si Bahar Berani Tunjukkan Hasil Tes DNA Saya Akan Pamerkan Tes DNA Saya Walaupun Berbahaya Orang-orang Yang Mengatakan Habaib Di Indonesia Diragukan Anda Yang Bakal Menawan Mempake Dalil Ayo Mempake Kitab Ayo Kedua Tunjukkan Manuskrip Tunjukkan Manuskrip Bahwa Kamu Pantas Bener Sebagai Garis Keturunannya Nabi Muhammad S.A.W Tunjukkan Tunjukkan Bahwa Kamu Keturunan Nabi Manuskrip Bukan Buku Ijo Buku Coklat Yang Sudah Usang Ya Buku Coklat Jangan Tiap hari Krea-krea Koar-koar Nabi 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 Yang Mana Ahmad Musadek Mirza Gulam Ahmad Yang Dapat Wahyu Dari Bogor Jangan Kau Tunjukkan Buku Ijo Manuskrip Data Woy Data Data Yang Ada Nama Bapak Kau Yang Ada Nama Kau Yang Tidak Terputus Putus Jangan Nanti 29 Nanti 28 38 37 34 Jangan Seperti Itu Loh Habib kok Ngaku Cucu 28 Ana Waktu Itu Baru Bangun Tidur Yang Bener Ana 38 Bukan 28 Ana Yang Ketiga 38 Orang Cuma Salah Ucap 28 Gara-gara Bangun Tidur Dipermasalahin Goblok Ada Nyali Ada Biji Hah Ada Biji Kalian Memiliki Darah Darah Keberanian Maka Jadikan Darah Darah Keberanian Yang Menghadir Di Dalam Tunggu Kalian Untuk Berjuang Di Selamat Allah Membela Adama Allah Sampai Dengan Dalam Nabi Salah Allah Tapi Kalau Dia Mengaku Cucu Baginda Nabi Kemudian Datang Untuk Memecah Belah Umat Islam Maka Kita Akan Uji Sampai Mana Kebenaran Bahwa Dia Cucu Nabi Baik Secara Ilmu Nasab Secara Silsilah Dari Kitab-kitab Abad Kelima Abad Keenam Abad Ketujuh Abad Kedelapan Abad Kesembilan Hijriah Kita Jadikan Pedoman Untuk Mengukur Keabsahan Daripada Nasab Seseorang Yang mengaku Sebagai Cucunya Baginda Nabi Kalau Secara Silsilah Dari Kitab-kitab Yang Terpercaya Dia Terkompirmasi Sebagai Cucu Baginda Nabi Baru Kita Percaya Dia Sebagai Cucu Baginda Nabi Apalagi Kalau Berani Tes DNA Seperti Keturunan Daripada Syekh Abdil Qadir Al-Jilani Mau Percaya Sama Imat Yang Ngomong Kalau Habib Tidak Ada Atau Percaya Sama Kejajah Masari Mau Percaya Sama Imat Atau Mau Percaya Sama Kejajah Sandeng Tung Bukti Sejarah Tidak Terbantahkan Karena Pesantren Pesantren Yang Ada Di Indonesia Ini Tidak Ada Lain Adalah Buah Perjuangan Para Wali Songo Yang Dilanjutkan Oleh Para Duriyah Wali Songo Oleh Para Santri Santri Wali Songo Banyak Pesantren Masing-masing Pesantren Mempunyai Silsilah Nasabiah Bahkan Ada Yang Sudah Di Tes DNA Ini Alek Saya Tes DNA Nyambung Bener Tengah Nyambung Dan Itu Autentik Sekali Mau Percaya Sama Imat Atau Mau Percaya Sama Keraja Sandeng Almarhum Kiai Hassan Sepuh Merupakan Seorang Waliullah Senat Atau Silsilah Kiai Haji Mohamad Hassan Bin Shamsuddin Bin Khayyiduddin Mempunyai Garis Keturunan Dari Syekh Aktul Qadir Jailani Hal Ini Dibuktikan Baik Melalui Data Dari Berbagai Sumber Nakobah Ansap Awli Yatissa Naat Maupun Melalui Tes DNA Dari Perusahaan Family Tes DNA Yang Bermarkas Di Texas Amerika Menyampaikan Beberapa Manakib Cerita Kisah Almarhum Alahulullah Kim Mohamad Hassan Bin Shamsuddin Mikaudiddin Kepada Masyarakat Dengan Harapannya Mudah-mudahan Dengan Sekelumi Cerita Yang Kami Sampaikan Tadi Bisa Ditiru Mau Berkaya Sama Imad Atau Mau Berkaya Sama Kihai Hassan Genggong Kihai Hassan Genggong Bin Kihai Samsuddin Bin Kihai Kuituddin Bin Abdullah Ini Datanya Ada Di Genggong Di Crosscheck Di Madura Ternyata Betul Abdullah Bin Alawi Bin Abdullah Bin Alawi Bin Sayyid Abdurrahim Datanya Ada Di Madura Sedangkan Puji Ajitoket Ke Atas Ini Datanya Ada Di Kami Di Nakabah Wali Sangu Namanya Nakabah Sab Awli Atisah Ada Lembaga Pencetat Keturunan Wali Sangu Hadapun Nasadnya Adalah Silsilahnya Adalah Sayyid Abdurrahim Bin Sayyid Abdullah Bin Sayyid Sulaiman Bin Sayyid Fadrullah Bin Sayyid Zari Abidin Alias Sunan Jalum Bin Maulana Aynuli Sunan Giri Itu Data Yang Ada Di Kami Sunan Sunan Giri Putra Maulana Ya'kob Alias Pangeran Wali Lanang Bin Sayyid Maulana Ishak Ada Di Malaka Silsilah Boleh Saja Distorsi Sejarah Boleh Membias Tapi Genetika Adalah Silsilah Yang Diletakkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Gen-gen Kita Hasilnya Adalah Ini Yang Diuji Ini Ada YDNA Ada YDNA YDNA Ini Garis Laki-laki Terus Non Bin Kihasan Sifur Islam Bin Kihasan Sifur Rijal Bin Kihasan Genggung Bin Kisamsuddin Bin Koyduddin Bin Abdullah Bin Alawi Bin Abdullah Bin Ali Bin Kujal Terus 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 Itu Namanya YDNA Laboratorium Pengujian Ada Di Family 3DNA Di Houston Texas Amerika Dengan Sampel Yang Dibawa Adalah Air Liur Cuma Air Liur Jadi Kita Kirim Kesana Ke Laboratorium Family 3DNA Dan SNP Kode Genetik Daripada Nun Alek Sebagai Cucuk Laki-laki Daripada Kihasan Genggong Yang mana Kihasan Genggong Ini cucuk Laki-laki Daripada Sunan Gini Sunan Gini Cucuk Laki-laki Daripada Syekh Abdul Qadir Al Jalani Didapat Ditemukan Kode Mutasi Daripada Imam Hasan Berarti Ini Betul-betul Genggong Terkonfirmasi Sebagai Ahdolbet Yang mana Kodanya Adalah BY 19 39 Plus Plus Itu Adalah Mutasi Dari Imam Hasan Yang kode Aslinya FGC 8702 Kemudian Syekh Maulana Ishak Ini kemana Nasarnya Ternyata Di Malaka Ditulis Syekh Maulana Ishak Bin Yuned Bin Abdul Qadir Bin Su'ib Terus Kepada Syekh Abdul Qadir Arjilani Al-Hasani Ini datanya Ada di mana Datanya Ada di Nakobah Asraf Di Basrah Irak Dan Datanya Ada di Nakobah Maroko Jadi Saling ada Keterkaitan Genggong Diakui oleh Madura Madura Diakui oleh Naat Lembaga Naat Naat Diakui oleh Jogja Jogja Diakui oleh Malaka Malaka Diakui oleh Irak Sebagai Ahlul Balat Atau Tempat Kelahiran Daripada Syekh Abdul Qadir Jalani Saya khawatirkan Nanti Sama Imam Ubaidillah Aja kau Kaga cocok Nanti DNA Apalagi Nabi Jangankan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Kepada Sayyidina Eh Kepada Imam Ubaidillah Aja Kaga cocok Nanti Keturunan Londo Berani Apa Hadisnya Bahwa Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Sallam Kullu Sababin Wa Nasabin Aw Firi Waya Sihrin Mun Katiun Yauman Kiamah Inna Sababin Wa Nasabih Aw Firi Waya Sihrin Rasulullah Sallallahu Salam Bersabda Segala Sesuatu Sebab Apapun Hubungan Apapun Keterapatan Apapun Nasab Manapun Garis Keturunan Siapapun Saya bahas Nasab Dulu Sebab Jangan sampai Salah paham Oke lah Disitu bahasanya Nasab Ap Ahlul Bih Nasab Apa Ahlul Bih Kalau Ahlul Bih Oke lah Kita ambil Yang paling Sohenya Ahlul Bih itu Ini yang jadi bahaya Juga Karena apa Kewajiban mencintai Ahlul Bih Kewajiban Mengikuti Ahlul Bih Itu semua Kitab-kitab Agama Islam Ada Ahlul Bih Nabi Yang Allah Sucikan Ini Al-Qur'an Innamah Yuridullah Liudhib Al-Kumrissa Ahlul Baik Wahyutahhirakum Tadhira Allah Mencucikan Ahlul Bih Nabi Sesuci Turun Firman Allah Al-Qur'an Ingin Mencucikan Dari kalian Kotoran Wahy Para Ahlul Bih Nabi Panggil Sayyidatuna Fatima Sayyidina Ali Wal Hassan Hussan Sini 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 Begitu Nabi Panggil Mereka Dan masuk Rumah Mereka Terus Nabi Hamparkan Sorbannya Dibuka Kemudian Ditaruh Di punggungnya Mereka Semuanya Masuk Sini Dido'ain Mereka Ahlul Baitku Maka Sucikanlah Mereka Terus Sallam Mau masuk Mau ikut Juga Ya Rasulullah Nanti Al-akhir Kamu Baik Baik Saja Tapi Ini Khusus Ahlul Bait Yang Lebih Khusus Kalau Ahlul Bait Kita Ambil Yang Paling Sohehnya Ahlul Bait Itu Ahlul Kisah Imam Ali Imam Hassan Imam Husqir Sayyidina Fatima Rasulullah Yang Disimuti Oleh Ada Yang Disebut Ahlul Bait Ada Yang Sebut Itrah Ada Yang Sebut Huriah Nah Ahlul Bait Itu Jelas Orang Yang Pertama Kali Dididik Langsung Oleh Rasulullah Di rumah Tangganya Rasulullah Keluarga Beliau Cucu Beliau Yaitu Lima Orang Tadi Disitu Lafat Hadis Siapa Ahlul Bait Apa Nasab Ini Ini Udah Bodoh Koblo Tolong Sok Pintar Sahabat Nasab Itu Yakni Banyak Pekerjanya Tapi Kebanyakan Namanya Nasab Itu Garis Keturunan Orang Orang Tadi Ini Orang Yang Memanfaatkan Belar Habib Tadi Ini Mengeksploitasi Ayat Al-Quran Hadis Tentang Kewajipan Mencintai Dan Mengikuti Ahlul Baik Dieksploitasi Kepada Dirinya Mau Percaya Sama Imad Yang Ngomong Kalau Habib Tidak Ada Atau Percaya Sama Kejahiasan Masari Wah Tunjukkan Hasil Tes DNA Kamu Gak Usah Congkel Congkel Makam Nabi Itu Banyak Yang Diakui Di Seluruh Dunia Berani Tidak Tes DNA Mau Percaya Sama Imad Atau Mau Percaya Sama Kejahiasan Meng Menyampaikan Beberapa Manakib Cerita Kisah Almarhum Alah Kim Muhammad Hassan Bin Shamsuddin Mikaudidin Kepada Masyarakat Dengan harapannya Mudah-mudahan Dengan Seklu Cerita Yang kami Sampaikan Tadi Bisa Ditiru Sehingga Genggong Positif Beliau Itu Sebagai Syed Al-Hassan Juga Ditemukan Di Beliau Ini Kode L77 Rasversia Ini Semakin Memperkuat Bahwa Beliau Ini Terunan Dari Syah Abdul Qadir Al-Jelani Dan Orang Persia Syed-Syed Persia Yang sekarang Tes DNA Semua Di sana Itu Ditemukan Kode FGC 2547 Berarti Non-ALEC Ini Juga Ditemukan FGC 2547 Ketika Kodenya Sama Dengan Syed-Syed Persia Yang Al-Jelani Maka Kata Orang Maka Family Beliau Itu Al-Jelani Ayo Yang Ngaku-ngaku Cucu Nabi Tunjukkan Bukti Tes DNA Tunjukkan Gau Bahar Manuskrip Data Data Bukan Nangis Di makom Data Data Bukan Naruh Kaki Umi Di atas Pala Data Data Bukan Asal Congor Tes DNA Tes DNA Anu udah bilang Kalau mau tes DNA Dua Syaratnya Bisakah Intik orang Menggali Kuburnya Rasulullah Ambil Darah Beliau Nanti Cocokkan Sama Kita Orang Siapa Yang Lebih Mulia Ka'bah Ataukah Kakbarahnya Nabi Ka'bah Atau Kuburnya Nabi Yang Apa jawab Ulama Itu Kalau Kita Lihat Dari Kuburnya Maka Ka'bah Lebih Mulia Tetapi Kalau Dilihat Dari Sesuatu Yang Bersemayam Malam Kubur Itu Maka Sesuatu Yang Bersemayam Malam Kubur Itu Lebih Mulia Ribuan Jutaan Kali Daripada Ka'bah Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Artinya Pengakuan Itu Terus Terus Leluhur Antum Dari Sunanggiri Dimana Sunanggiri Menurut Naat Adalah Daripada Ketunan Syabdokode Jailani Ternyata Dikonfirmasi Ke Negara Maroko Bagdad Juga Mengatakan Benar Memang Kau Nafikan Nasab Orang Lain Seolah Cuman Kau Yang Asli Buktikan Dong Karena Orang Yang Suka Sekali Menafikan Keturunan Daripada Rasulullah Sallallahu Atau Orang Orang Yang Mengingkari Nasab Daripada Keturunan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Pertama Orang Munafik Kedua Anak Zina Ketiga Anak Yang Orang Tuhanya Bersutubu Pada Saat Sedang Haid Sallallahu 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 Sub indo by broth3rmax